Intro Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali melakukan penggerebekan di komplek gedung DPRD Provinsi Jambi. Penggerebekan ini dilakukan karena mendapat aduan informasi dari masyarakat setempat. Informasi didapat karena sering terjadi penggelapan narkoba di salah satu gedung pemerintahan Provinsi Jambi, yaitu DPRD Provinsi Jambi. Penggerebekan ini diperintahkan langsung dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Paul Dr. Andes M. Toha Suharto, melalui AKBP Agus Setiawan SH selaku kabit pemberantasan BNN Provinsi Jambi, untuk langsung memimpin penggerebekan di TKP. Diduga melakukan penggelapan narkoba, jajaran anggota BNN Provinsi Jambi langsung bergegas memberantas di tempat kejadian perkara atau TKP di komplek gedung DPRD Provinsi Jambi. Terkait dalam penggerebekan ini, anggota jajaran BNN Provinsi Jambi mendapatkan tiga tersangka, yang kini diamankan di kantor BNN Provinsi Jambi untuk ditindak lanjut. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!